Sempat viral di media sosial pernyataan seorang warga tantang satuan lalu lintas Polres Ponorogo untuk menilang motornya saat lantas langsung melakukan penindakan dan ditemukan bahwa kendaraan yang bersangkutan berkenal potbrong. Seperti inilah video yang berdurasi tantangan DH, 23 tahun warga Tambak Bayan, Kecamatan Kaupaten Ponorogo yang sempat viral di media sosial TikTok pada Sabtu 12 Januari 2024 lalu. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, DH mengomentari penindakan motor berkenal potbrong yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo dan menantang Satlantas untuk menilang motor miliknya. Polres Ponorogo mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan kendaraan yang bersangkutan dan DH telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf dengan telotehannya di media sosial tersebut. Bahwa ada salah satu warga masyarakat yang lagi viral, kaitannya mengomentari penindakan kenal potbrong dari rekan-rekan Polres Ponorogo yang sempat viral. Kemudian dari situ menyampaikan bahwa kalau memang kenal potbrong tidak silahkan punya saya juga ada esmek warna biru itu silahkan ditindak. Karena juga pengen gunakan sant potbrong. Akhirnya kita coba cari dan betul ternyata memiliki kendaraan yang digunakan di jalan umum. Masih menggunakan kenal potbrong. Oleh karena itu sesuai dengan sepakatannya, sesuai dengan komentarnya silahkan ditindak. Karena saya juga menggunakan kenal potbrong. Makanya kita coba mencari dan alhamdulillah kooperatif juga. Kita sudah ketemu orangnya ya Pak Kandipatul ya. Sudah ketemu yang bersangkutan, kemudian bersangkutan sudah klarifikasi melalui media sosial juga dan siap untuk ditindak. Untuk memberikan efek jera, Satlantas Polres Ponorogo mengamankan kendaraan motor XMAX nomor polisi AE3021KG milik DH sampai 2 bulan ke depan dan mengganti kenal pot dengan yang standar. Ega Patria, JTV Ponorogo